hai oke Assalamualaikum nah teman-teman yang mau upload video ke Google Drive terutama untuk pengumpulan lomba lomba pidato hari santri teman-teman silahkan upload ke Google Drive masing-masing nah bagi teman-teman yang enggak tahu caranya gimana upload ke Google Drive di sini Bapak akan kasih tahu caranya caranya di HP masing-masing ya yang jelas di HPnya itu sudah terpasang email-email kita ya di otomatis kalau belum ada Google Drive silahkan buka di Playstore cari drive kalau belum ada tinggal cari drive nah kalau sudah di install lalu buka nah disini kita akan mengupload sebuah video lomba untuk dibagikan ke panitia pelombaan nah bagaimana caranya caranya kita klik yang di bawah sini di bawah pojok kanan ada ada ikon tambah tambah lalu kita pilih upload upload nah disini kita mencari di mana video kita berada lebih simpelnya Bapak nyimpen videonya di di internal cari dengan teliti ya cari dengan teliti di lalu di DCIM standarnya plus ada pocong nah teman-teman bagi yang susah mencari video kalian karena di Google Drive itu ketika kita mau uploadnya emang susah ya nih tuh susah kita nyari-nyarinya juga ribet kita mungkin perlu bantuan album atau galeri pada masing-masing HP nah caranya gimana caranya kita buka masing-masing album lain HP lain ya tapi intinya sama buka album nah setelah itu setelah itu di bagian videonya ini nah bagian ini ini yang Bapak pencet ini videonya barusan Bapak upload nah disini kita tekan terus titik tiga apabila ada apabila ada menu rincian silahkan silahkan berhenti dulu nah apabila belum silahkan lanjut lagi lanjut lagi sampai menu sampai menu rincian ada nah bagaimana caranya kita mungkin klik dulu sambil nge-apply play videonya host play videonya nah disini Bapak dipencet ada titik tiga di atas kanan kita pencet titik tiganya lalu ada menu rincian kita pencet rinciannya nah disini tempat lokasi penyimpanan file-nya perhatikan baik-baik perhatikan baik-baiknya tergantung tergantung HP masing-masing entah itu di internal atau di eksternal intinya di ujung nama file-nya lihat di sini ada mof-mof-underscode 0251.mv4 nah disini berarti videonya ini lalu di Google Drive ya di Google Drive ya kita harus mencari mof-underscode 025 nah ini ada video tinggal pilih bapak contoh ini yang atas kiri tinggal pilih izinkan mengupload setelah kita menunggu beberapa saat video akan terupload di Google Drive kita nah ini ada jedanya ingat mengupload ini dia membutuhkan koneksi internet ya karena mengupload membutuhkan koneksi internet bagi yang kuatannya terbatas hati-hati nanti kena pusannya bapak pause dulu karena makan waktu oke kita lanjut lagi file-nya sudah di upload sudah selesai notifikasinya lihat satu file di upload di boss ini nah move 0251.mv4 nah bagaimana kita tahu lokasinya file-nya pada Google Drive kita nah di bagian bawah di bagian bawah ada menu silahkan klik atau tekan di bagian file nah ini dia ini dia file video yang sudah di upload file video yang sudah di upload nah video ini masih pribadi milik kita jadi orang lain belum bisa melihat atau mendownload terutama para panitia nah bagaimana caranya bagaimana caranya agar panitia bisa melihat atau mendownload hasil video yang kalian kumpulkan para perserta nah bisa dilihat di file ini disini disitu ada tanda orang ya ada tanda orang 2 sedangkan di bagian sini tidak ada nah tandanya di bagian sebelah kiri ini sudah boleh dilihat oleh semua orang sedangkan yang sebelah kanan masih pribadi milik sendiri nah kita aktifkan mode sharing agar file videonya bisa dilihat oleh semua orang dan di download terutama untuk panitia nah caranya tinggal tekan titik tiga ini pada videonya tekan lalu bagikan ini ada tulisan bagikan-bagikan izinkan yang memiliki akses di bagian sini kalau sudah menunggu muncul menu seperti ini kita pencet ubah lalu dipatasinnya kita ubah menjadi siapa saja yang memiliki link siapa saja yang memiliki link izin diperbarui nah setelah itu kita lihat lagi videonya nah akan jadi ada jadi ada ikon orangnya ya itu tanda video sudah bisa diakses oleh para panitia untuk melihat hasil video kalian setelah itu teman-teman tinggal klik bagian videonya yang ada titik tiga titik tiga titik tiga di sebelah kanan ini di klik titik tiga lihat setelah dia udah bisa dibagikan lalu kita salin link salin link nah salin link oke linknya kita kirimkan ke panitia masing-masing seperti contoh ke ustad rohim nih tempel nah itu dia caranya bagaimana membagikan video secara online ke panitia hari santri sekian video tutorial dari bapak agar kita bisa mengupload videonya lewat google drive lalu dikirim ke panitia masing-masing sekian dari bapak mohon maaf kulang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setiap ketika tutuk ton per hal ketika